Saya akan ke Pak Sumarsono terlebih dahulu, pencabutan 3.143 peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah ini diprotes banyak pihak. Ada yang mengatakan serang-menang, menyalahi aturan konstitusi, dan juga terlalu sentralistik. Betul alasan-alasan itu Pak? Baik, terima kasih para pemerintah sekalian. Jadi pencabutan 3.143 itu ada dasarnya yang kuat, yaitu ini konstisional. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang kepemimpinan daerah, pasal 251 ayat 1, 2, dan 3. Jadi clear bahwa mendagri memiliki kewenangan untuk mencabut perda provinsi, gubernur itu memiliki kewenangan untuk mencabut perda kabupaten kota. Kalau gubernur tidak sanggup, itu mendagri bisa mengambil alih. Tapi ini kalau misalnya menurut pendapat dari Pak Mahfud, ini Pak Mahfud kebenaran belum bergabung begitu ya. Pak Mahfud mengatakan ini bertentangan dengan pasal 9, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini tentang peraturan pembuatan perundang-undangan. Seharusnya yang bisa memutus pertentangan peraturan di bawah Undang-Undang dengan Undang-Undang, perda dengan Undang-Undang, adalah Mahkamah Agung. Ini memang dua-dua rejim ya. Jadi yang Undang-Undang 12 tahun 2019 itu memang muaranya itu dari pasal 24 Undang-Undang 1945. Tapi itu yang namanya judicial review. Masyarakat boleh melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap sebuah perda. Boleh. Tapi yang khusus mengenai pemerintahan daerah, perda-perda yang menurunkan local wisdom ini, itu menggunakan executive review. Dijamin juga oleh Undang-Undang dasar 45 pasal 4 mengenai kekuasaan presiden. Ini berarti ada dua undang-undang yang berbeda dong Pak? Garis kebawah itu executive. Jadi memberikan ruang. Jadi judicial review-nya dilakukan oleh masyarakat boleh, tapi untuk di jajaran executive itu bisa dilakukan oleh executive review-nya oleh Menteri Dalam Negeri dan Kupenur. Itu undang-undangnya. Pasalnya juga jelas posisinya. Nah sekarang ini mendaki melakukan langkah-langkah itu dalam melaksanakan Undang-Undang. Jadi saya kira intinya, saya tegas melaksanakan Undang-Undang. Soal ini kemudian ada tidak sesuaian, karena ada dua rejim berkembang. Ini rejim pemerintahan daerah, ini rejim perundang-undangan yang Pak Mahfud punya itu. Nah dulu ketika sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 yang kemudian menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, itu sejak tanggal 2 Oktober 2014 itu sudah berganti. Pak Mahfud waktu itu menggunakan statement ini, tidak saya karena menggunakan acuan bahwa pasal Undang-Undang 32, Undang-Undang lama. Kita akan konfirmasikan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud sudah bergabung bersama kami Pak Mahfud. Assalamualaikum Pak Mahfud. Halo Pak Mahfud MD. Assalamualaikum Pak. Ya baik, Pak Mahfud saya ingin argumen Anda kenapa Mendagri tidak berwenang membatalkan perda dan juga peraturan kepala daerah, perkada. Karena pertama, sejak perubahan Undang-Undang dasar 1945, pasal 24 arti dikatakan bahwa kewenangan menguji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang itu ada di bawah Mahkamah Agung, itu mutlak. Kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2004. Kemudian diturunkan lagi di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang semua menyatakan bahwa kewenangan hanya ada di Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian atau pembatalan Undang-Undang atau perda yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kebijakan yang lebih tinggi. Ini artinya di Undang-Undang dasar 1945 pun diatur dan menjadi pengejauhan tahan untuk dua Undang-Undang yang Anda sebutkan tadi ya, Pak? Oh iya, iya. Itu diatur dengan jelas dan semua bisa dibuka itu. Kemudian, sekiranya ada kekiliruan konsep pemahaman eksekutif review yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi ya. Jadi eksekutif review itu adalah pencabutan peraturan perundang-undangan oleh eksekutif terhadap produk eksekutif. Misalnya, kalau peraturan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang, kalau tidak akan diuji ke Mahkamah Agung sebagai judicial review, jadi eksekutif review aja dicabut sendiri. Kalau perda dan Undang-Undang itu hanya bisa judicial review atau legislative review. Jadi lembaga yang membuatnya sendiri yang mereview gitu. Baik, oke saya akan tanyakan. Pak Sumarsono bagaimana tanggapannya? Kekeliruan konsep eksekutif review, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita punya satu pandangan dari turunan masalah 4 Undang-Undang dasar 1945, di mana kekuasaan ya, Presiden turun ke bawah itu, ada satu regime yang namanya regime pemerintahan daerah. Yang disampaikan Pak Mahfud, saya kira kita semua tahu Pak Mahfud adalah begawan ya, Kota Negara, kita sangat menghormati. Inilah kemudian mengatakan regime pemerintahan daerah, sehingga DPRD di bawah. Kalau boleh dikatakan, kita nggak pernah menyebut legislator. DPRD bersama Bupati, Kepala Daerah itu adalah pemerintahan daerah, sehingga posisi pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Ini regime pemerintahan daerah, ini yang kita garisbawahi. Oleh karena itulah, maka semua sengkita menyangkut masalah ini termasuk perda, maka dipertegas kemudian ini masuk dalam regime pemerintahan daerah. Pada pasal 251, legal. Kalau semua masuk proses SMA, ya lepas daripada itu, hukum acaranya yang ruwet, ini bisa bertahun-tahun. Dari 3 ribu itu. Oke, setuju Pak Mahfud? Ya, itu pendapat Depdagri memang begitu, oleh sebab itu Depdagri itu kemendagri mengeluarkan peraturan pencabutan seperti itu. Tapi tetap dari regime hukum perundang-undangan tidak bisa dong produk perada. Bahkan begini ya, kalau secara ilmiahnya, bukan secara yuridisnya. Pak Girmanan itu mengatakan, perda itu pun sebenarnya kalau mau diuji harusnya ke makam konstitusi. Bukan, kalau teorinya. Karena dia produk lembaga perwakilan daerah, sama dengan undang-undang. Tapi kita mengaturnya kemudian sudah ke makam agung. Saya kemarin menyebut undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang memberi waktu seminggu dan 60 hari itu bukan sebagai sesuatu yang benar. Saya hanya membandingkan, mending yang dulu. Mending yang dulu, yang tahun 2004 itu masih menyatakan memberi waktu 60 hari. Kalau sekarang ini, lalu dilakukan sewaktu-waktu sesuka-suka. Kapan pemerintah mau, ada insiden tertentu, lalu melakukan pembatalan. Oke. Nah itu tidak boleh. Baik. Pak Mafut, ini kita akan nanti membahas untuk yang perbandingan antara undang-undang Pemda yang lalu dengan yang sekarang. Tapi saya sekarang akan bertanya. Anda tadi mengatakan bahwa ini seharusnya pertentangan perda dengan undang-undang diputus makam agung berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011. Mana yang lebih kuat? Undang-undang nomor 12 tahun 2011 atau undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang baru disahkan 2014 lalu, Pak? Kalau saya, kalau saya, itu jauh lebih kuat undang-undang nomor 12 tahun 2011. Kenapa? Karena ini kan menyangkut soal perundang-undangan, resim perundang-undangan. Nah, undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu bersumber langsung dari pasal 24 undang-undang dasar. Sedangkan undang-undang nomor 23 itu tidak ada cantolannya. Kalau dikatakan Presiden berdasar pasal 4 memegang kekuasaan pemerintahan, itu adalah kekuasaan pemerintahan. Bukan kekuasaan yudikatif. Bukan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatifnya itu sudah diberikan di dalam pasal 24A. Oke, baik. Mohon ditahan di situ dulu. Mohon ditahan di situ dulu, Pak Mafut. Pak Sumarasona ini lebih kuat undang-undang nomor 12 tahun 2011 karena cantolannya UUD lho, Pak. Iya, memang betul. Undang-undang 12 itu mengenai pembentukan perundang-undangan. Itu menjadi dasar untuk semuanya, iya. Tapi di sisi lain, by level, sebenarnya bukan soal lebih kuat atau lebih kuat. Karena yang sama mengatur, memerintahkan kita pun juga undang-undang 23 tahun 2014. Memang lebih baru daripada itu. Sehingga yang penting adalah, saya tahu ini ada dua rejim yang sekarang berjalan bersamaan, yang kemudian muncul ada sebuah kebutuhan yang namanya UDH review. Itu nanti disilahkan ya, untuk menudukkan kembali. Sehingga pasal 24, undang-undang dasar 45, pasal 4, dan seterusnya itu semua duduk. Termasuk undang-undang 12 dan 32, maupun 23, sorry. Saya kira itu semua akan duduk. Tapi untuk kali ini sebenarnya, kita juga tidak bisa dibilang daksa. Karena memang ada dasarnya, pasalnya itu. Kita ada pasal 251. Sehingga ini kalau persoalan yang sebelum itu kemudian ada persoalan mendasar mengenai undang-undang dasar. Mengapa ini dusun? Mengapa ini lahir? Itu persoalan lain lagi. Saya akan coba bacakan terlebih dahulu pasal 251 dari undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ayat 1, perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan dibatalkan oleh menteri. Kemudian perda kabupaten atau peraturan bupati yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi disesuaikan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Apabila gubernur tidak mau membatalkan, menterilah nanti yang berundang untuk membatalkan. Ini pasal 251. Itu yang kita bikin.